Salah satu tokoh antagonis dalam eskatologi Islam ialah Dajjal. Meskipun dari bangsa manusia, Dajjal memiliki penampilan yang tak lajim alias aneh. Dalam beberapa riwayat, Dajnah yang besar yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh manusia. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Dajjal mendatangi semua mata air yang ada di dunia ini dalam kurun waktu hanya 40 pagi. Meskipun demikian, ada beberapa wilayah yang terdapat mata air namun tidak bisa didatangi oleh Dajjal. Rasulullah SAW mengingatkan tentang fitnah Dajjal yang akan datang pada akhir kelak. Dajjal mendatangi berbagai tempat mata air kecuali tempat-tempat yang disebutkan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis berikut ini. Di riwayatkan dari seorang sahabat, dia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Aku ingatkan kalian tentang fitnah Dajjal. Dan tidak ada seorang Nabi pun melainkan dia mengingatkan kaumnya atau umatnya tentang Dajjal. Sungguh, dia adalah anak Adam, keriting, bermata satu di sebelah kiri. Dan sungguh, dia menurunkan hujan namun tidak menumbuhkan pohon. Dan sungguh, dia diberi kekuasaan pada satu nyawa manusia, maka dia membunuhnya lalu menghidupkannya. Dan dia tidak diberikan kekuasaan di atas jiwa lainnya. Dan sungguh padanya surga dan neraka, air, sungai dan gunung roti. Dan sungguh, surga adalah neraka. Dan neraka adalah surga. Sungguh, dia ada di antara kalian selama empat puluh pagi. Dimana, dia mendatangi semua mata air dalam empat puluh pagi itu, kecuali empat masjid. Yaitu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bukit Sinai, dan Masjidil Al-Aqsa. Jika dia muncul di tengah kalian dan menyerupai Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak buta semblah. Hadis Rewet Ahmad dan Ibnu Abi Saibah. Dalam sahih muslim disebutkan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di antaranya ialah kemunculan dajal dan matahari yang terbit dari barat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Kiamat tidak terjadi sampai kalian melihat sepuluh tanda. Asap, dajal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Mariam, Ya'jud dan Ma'jud, tiga gempa di timur, barat, dan jajera Arab, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari an yang mengiring manusia ke maksyar. Hadis Rewet Muslim. Anggota fatwa Darul Iftah Mesir, Syekh Dr. Ahmad Mamduh memaparkan, akan banyak orang yang tertarik dengan fitnah dajal di hari akhir nanti. Orang-orang yang tertarik itu kemudian akan menjadi pengikut dajal. Mereka terperangkap dalam tipu daya dajal karena sejatinya di dalamnya ada banyak kesengsaraan. Di antara manusia, ada yang tergoda untuk masuk ke dalam fitnahnya. Sebagian lagi, dipertaruhkan,